Intro Halo guys and welcome back on my channel ProGamesAdi Kali ini gue akan melanjutkan kembali game Metal Gear Rising Revenge Dimana sebelumnya tuh kita sudah sampai disini ya Kita tinggal masuk ke pintu Kita akan coba mencari markas Dari si teroris cyborg Yang ada di kota ini Oke disini kita mendengar Adanya suatu intel Ini dia Apa nih Oh kita mendapatkan VR Mission Jadi itu merupakan data yang dimaksud oleh Si Boris barusan Kita bisa memainkan VR Mission Dari kodex ini ya Tapi disini gue tidak terlalu tertarik Untuk memainkan VR Mission Jadi kita akan coba lanjut lagi Kita harus menuju ke suatu jembatan Agar kita bisa menuju ke Old City Yang digunakan untuk Apa dijadikan sebagai suatu markas ya Oleh kelompok para teroris Selamat jembatan Selamat jembatan Selamat tersidak Selamat jembatan Oh shit ada robot Apa tuh Robot harimau Ya gue gak tau itu harimau atau anjing Tapi ekornya Ya ekornya ada gergaji mesin ya Prototype LK84I Namanya panjang banget I'm here to kill you Oh dia bermaksud untuk membunuh si Raiden Wih tidak bisa dong Pisaunya bisa ditangkep Pake kaki Gila betapa kerennya si Raiden Oke let's go Ini boss fight kah Sebelumnya kita pernah melawan robot raksasa Di video yang pertama ya Oke boss fight kayaknya Atau mini boss Oke Bentar Kita akan coba permainan timing ya Permainan apa Perry Oke Satu Dia cuma nyerang satu kali serangan Oke satu Dua Tiga Oke cuma tiga kali Gue harus memahami pola serangan dia dulu Biar bisa lebih gampang nantinya Ya dia kabur Tapi darahnya udah lumayan sih Udah sekitar 69% Ya elah Cuma manggil kroco doang C'mon bitch Kena dong Aduh Bentar Bentar Gue agak sedikit lebih kesulitan Kalo mereka Ngelemparin granat Soalnya pada saat gue lagi kombo Gue gak bisa roll Bentar Bentar Ambil energinya dulu Oke Thank you Ayo sini dong Turun dong Dia gak mau turun kesini guys Oke Berhasil Range attack Harus ditahan ya Oke Tiga kali Serang dia Pokoknya tiga kali ya Harus dihafalin dulu Wait wait Anjir Cepet banget Gila Itu serang dia itu Lumayan susah untuk dihindari Soalnya Kameranya agak-agak sedikit Gue kurang Kurang ini Belum terlalu nyaman dengan kameranya Soalnya disini Untuk dari segi peri Kita harus mengetahui Arah musuh Bukan cuman Tombol doang ya Harus dikombinasikan dengan arah Nah kayak gitu Oke nice Sekali lagi Tahan Bagus Bagus Iya Kameranya disini Gak bisa di lock apa ya Oh bisa Eh bentar Bentar Kayaknya gak bisa deh Gue gak tau Cara Nge lock musuh Gimana sih Bentar guys Di Key configuration Gimana cara Nge lock musuh Soalnya di tutorial awal Kayaknya gak ada Tutorial untuk Nge lock musuh Mana ya AR mode Oh ini Switch Lock on Pencet E Pencet E Ini kalau misalkan di Keyboard sih Lalu di controller Gimana caranya Soalnya pake controller Bentar Itu nanti aja deh Bentar Ya itu nanti aja Pokoknya gue Udah tau di game ini Ternyata ada lock Bisa nge lock ya Soalnya kameranya Kalau gak di lock tuh Agak-gak sedikit Aneh guys Tendakan kalau di lock Oke Let's go Aduh Sorry Kepencet Oke Tahan dulu Parry Nice Parry lagi Bagus Parry lagi Oke Oke Good Oke Gue udah cukup gampang sih Ngelawan si Robot ini Robot sapi ini Oke Blade mode dulu Take this Motherfucker Ambil Energinya Sip Ayo Come on Oh shit Musiknya coy Musiknya emang Di game ini Keren parah sih Gue dari part 1 Udah ngomong Musiknya Keren banget Anjir Bentar 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 Oke Good Hampir Dikit lagi mati dia Dikit lagi mati Oke Nah Mampus Belah Belah Terus Sip Kita pasel Can not continue Direktif Liberate Nation Ensure Freedom Obey Direktif Must Obey Direktif No Freedom Freedom On Devine Iya AI gak tau sama sekali tentang kebebasan ya Ya iyalah mereka dibuat Untuk suatu tujuan tertentu ya Jadi mereka sama sekali gak tau Apa itu yang namanya freedom atau kebebasan Ya disini ada VR Mission Gue tidak terlalu tertarik buat VR Mission nya Bentar Ambil beberapa item dulu Oke di depan ada 1,2,3 musuh Disini gue pengen tau Cara ngelock musuh gimana sih Gue akan coba sisakan satu dulu ya Tadi gue akan kalahin dulu guys Yuk modar KB Sip Nah ini pertama kalinya kita Melawan Orang yang ada shield nya Kayaknya gue harus ancurin shield nya dulu Aduh Kena dong Iya Kita harus ancurin shield nya Eits Gak kena Oke sip Bentar bentar Gue pengen tau Gimana cara gue bisa Ngelock musuh Oh di pencet R1 Oke paham Paham gue sekarang Nah kalau kayak gini kan gue bisa Lebih Lebih enak kameranya ya Soalnya di game ini gak Diajarin loh Cara untuk ngelock Di awal-awal juga gak ada Tutorial dia bilang Cara ngelock musuh Pencet Apa R1 Jadi gue harus memahami sendiri guys Oke ini ada granat lumayan Ada kotak Sip Bentar Gue pengen cek item gue Udah dapet apa nih Granat Terus ada rocket launcher Terus disini untuk recovery health nya Ada repair nano paste Dan untuk senjata gue sama sekali Cuman punya satu ini ya Satu pedang Jadi kayaknya masih belum bisa Ganti pedang yang lain Oh shit Helicopter Kabur 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 Ya untung disini Si Raiden Larinya cepet ya Oh shit Ya come on Kabur Kabur Oke Sip Iya ada satu helikopter Yang dia menunggu disitu Wait bentar Ini apa nih Humming Humming missile Oke ini kayaknya Bisa digunakan untuk Menghancurkan Ini Menghancurkan helikopter nya Bentar gue bisa Deketin helikopter nya Enggak ya Hmm Oke Bentar Agak susah untuk Melakukan Serangan jarak dekat Ke si helikopter Oke Bentar gue akan Coba Untuk penembakan Rocket launcher deh Tadi Humming missile Bentar Gue punya Humming missile Ini Wait Gimana caranya Oh pencet L1 Yuk Kena yuk Nice Bagus Oke 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 Gue cuma punya Satu Bentar Disini gue harus Nyari dulu Apakah ada Humming missile lagi Soalnya enaknya Menggunakan Humming missile tuh Bisa ngejer Kalau rocket launcher Kan kita harus Pas Oke Gue dapet Satu lagi Peluru Bentar Gue harus Lock dulu guys Musuhnya Dilock Baru kita tembak Mampus Ya ketika Darahnya udah Atau tubuhnya udah Biru kayak gitu Kayaknya gue bisa Hancurin Ntar gue akan Coba naik dulu Anjir Come on Raiden Ah elah Dia gerakannya terlalu cepet Jadi Gue lumayan susah Buat Ininya Belum terlalu Ini ya Belum terlalu Familiar gue Tuh Terlalu cepet Jadi gak bisa naik dong What the hell Nah Oke Darahnya udah tinggal Sedikit lagi Ntar apa tuh Tadi Gue senekan RT Tapi gak bisa Oke Gini Oke Nice Gila sih Emang ini Raiden Dia tuh bisa Ngelompatin Roket-roket Dan Dijadikan jalan gitu loh Agar dia bisa Loncat ke helikopter Gokil gak tuh Oke Good Kita berhasil Menghancurkan Roket barusan Lumayan Dapet ranking B Ya kita harus menuju Ke waypoint Berikutnya Di depan sana Ya berarti Tadi kita sudah Melewati jembatan Dan ini adalah Sesuatu yang dimaksud Oleh si Boris Yaitu Old City Ini mana Kota ini Dijadikan Sebagai Suatu markas Oleh kelompok Teroris ini Oke bentar Sekarang ada musuh Yang bisa terbang Di depan sana Dia kayak menggunakan Apa tuh Sayap buatan Sayap cyborg Oke bentar Disitu ada warga Yah Warganya dibunuh Kayaknya ya Oke kita akan Coba action Let's go Oh gak bisa Gak bisa langsung Diserang gitu Bentar gue pengen Aduh Gue pengen Lock yang ini dulu Serang Satu persatu ya Cuman bitch Gue suka banget Dengan combatnya Si asli Combatnya asik banget Lanjut ditahan Tahan terus Maksudnya apa Oke thank you Iya sekarang tinggal ini Mampus Oke cara untuk Ngalahin yang ada Di atas Yang pada terbang Terbang gitu Kita loncat dulu ya Loncat baru Keluarin serangan Kalo enggak Keluarin ini Blade mode Biar lebih cepet Oke sip Oh jadi mereka Ada disana guys Mereka menggunakan Code tatua ini Untuk dijadikan Suatu markas Oke kita harus Kembali ke Belakang Untuk Menemukan ID Agar kita bisa Membuka pintu ini guys Oke obtain The ID data Wait ada musuh Bentar mereka Nggak ngeliat gue dong Ada disini Betapa bodohnya Mereka What the hell Mereka gak liat Ada gue dong disitu Padahal tadi Mobilnya lewat ya Oke bentar Kita akan coba Bermain stealth Mampus Ya disini yang gue Kurang suka adalah Animasi pada saat Lagi menusuk Kayaknya terlalu lama Kelamaan Gitu loh Nusuknya Bentar gue akan Coba Bunuh yang disini Dia mau naik Tuh kan Lama banget Ya kita akan coba Menemukan ID Di tempat ini Ntar ada Satu lagi Oke ID data Itu dia Targetnya Nice Iya Ternyata sekarang kita malah disuruh Untuk slice through the door Bukan yang menggunakan ID nya Tapi Langsung menghancurkan Ini Pintunya guys Coba kita akan masuk Oh harus pake Blade mode Oke Kok gak kena Gak kena dong Oke sip Oke let's go Semakin banyak musuh Gue semakin suka Semakin seru Oke bentar Bentar Di atas ada yang Pake Pistol anjir Ada musuh jenis baru ya Itu ya Itu musuh yang warnanya putih Gue baru pertama kali Dia kayaknya lebih kuat Daripada Apa monster Monster Atau Robot-robot yang lain Yang ini nih Oke tuh kan Dia Lebih barbar Oke Bentar 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 Kita kalahin yang lemah dulu Eits Barbar juga dia ya Oh anjir Hmm Ah shit 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 Gue Gue diserang dari Atas Eits Timingnya pas Sekali Bul Hmm Bentar Kita ambil dulu Kita ambil Energi mereka Oh shit Gue ditembakin Dari atas Pasti yang di atas Gak mau turun aja Apa ya Biar gue bisa lebih gampang Gitu loh Nah gitu dong Turun Hmm Nah Ini kan enak Enak Oke good Kill 7 Dapat ranking Gue Jadi disini Rankingnya Kayaknya Apa namanya Berpengaruhnya Di waktu ya Kalau misalkan kita cepat Maka kita akan mendapatkan Ranking yang bagus Oke Bentar Gue harus naik ke atas Tapi sebelum itu Gue akan coba cari Beberapa item dulu Oh apa nih VR mission lagi Oke good Bentar disini Gue pengen minum dulu guys Oke Kayaknya di bawah udah ada Gak ada item Iya Kita tinggal naik Ke atas Oke Apa nih Kita harus menuju Ke hotel roof Di bagian Paling atas Ya Gerakannya Si Raidennya Emang terlalu cepat Ngebut banget Gerakannya Bentar Oh apa nih Dapet granat Lumayan Ada kotak Good Ya ini BPP ini Digunakan untuk Membeli Itu ya Membeli item Mungkin nantinya Soalnya disini Gue sama sekali Belum bisa upgrade Mungkin Disini sebenernya Ada customize Tapi gue Belum liat Customize Itu bisa ngapain Aja Jadi kita akan coba Buka nanti Aja guys Mungkin gue Masih belum bisa Unlock Sesuatu Oh apa nih Ya ada Pabrik guys Ternyata di Kota tua ini Yang digunakan Oleh Para cyborg Oh itu Target kita Si Dolzaev Andre Dolzaev Ada cewek Juga disitu Gila itu Zoomnya 8200 kali Kalah HP Samsung Kalah guys Bisa zoom 8200 kali loh Jauh banget Ini zoom Kameranya Si Raiden Wah Ketauan Wah Wah Dia langsung Menghilang Oke Siapa tuh Cewek Refinery Oke Jadi ini dia Kita sudah berada Di Old City ya Kota tua Yang Sepertinya digunakan oleh Para teroris Untuk dijadikan Ada pabrik disitu ya Gue gak tau itu pabrik apaan Tapi kita akan coba Lanjut Di next video So terima kasih Buat kalian semua yang sudah nonton Dan sampai bertemu Di video Berikutnya Goodbye guys